Intro Halo Pren, ketemu lagi sama aku yang akan menemani waktu gabut kalian Pada video ini, aku mau ngalur cerita film Kung Fu Panda 1 ya lor Kita akan nostalgia bersama panda gemoy bernama Po Di sebuah desa di Lembah Kedamaian, ada seekor panda gemoy yang bekerja membantu ayahnya menjual mie Ia seekor panda jenaka yang sangat tergila-gila dengan kung fu Ia mengidolakan kelima pendekar yang tinggal di kuil puncak bukit Di sana, tinggallah seekor kura-kura tua yang bijaksana bernama Okwe Sebagai ketua di perguruan kung fu itu Ada juga si fu yang bertugas sebagai pelatih Tigris adalah harimau betina yang paling kuat dan cantik di antara semuanya Lalu ada si ular viper yang paling lincah Mangki yang lucu, si burung bangau yang anggun dan si kecil belalang Po berharap, suatu saat nanti dia akan bisa bertemu dengan mereka Beberapa waktu sebelumnya, ada seorang murid kung fu yang tinggal di perguruan itu Namanya Tai Lung, seekor macan yang sangat tangguh dan ahli kung fu Dia sangat ingin bisa menjadi pendekar naga Dan salah satu syarat untuk menjadi pendekar naga Adalah dengan memiliki sebuah gulungan kitab yang disipan di langit-langit aula Tapi, master Okwe melihat kejahatan pada diri Tai Lung Dan menganggap kalau dia bukanlah pendekar naga sejati Tai Lung pun sangat marah dan berusaha mengambil paksa gulungan itu Tapi, master Okwe berhasil mencegahnya dengan menotok jalan darah Tai Lung Hingga pengisian tak bergaya Belakangan ini, master Okwe mendapat penglihatan Kalau Tai Lung akan berhasil bebas dari penjara dan kembali ke lembah Karena ketakutan, sifu mengirimkan utusan untuk memberitahukan Agar penjaga penjara melipat gandakan penjagaannya Tetapi, kedatangan utusan sifu malah membangunkan Tai Lung Karena bunuhnya jatuh tepat di depan Tai Lung Dan Tai Lung pun menggunakan bunuh itu untuk membuka segelnya Oh no! What's happening? Tai Lung is free! It must war cheaper Tai Lung is free! It must war cheaper Archers! Ia berhasil mengobrol abrik penjara itu Dan mengirim kembali utusan sifu untuk menyampaikan pesan Bahwa ia akan segera sampai di sana Begitu mengetahui hal itu Master Okwe memutuskan untuk segera menemukan pendekar naga yang legendaris Hanya dia saja yang mampu mengalahkan kekuatan kungfu Tai Lung Keesokan harinya acara pemilihan pendekar naga yang diadakan di kuil Semua penduduk lembah datang ke sana Tak terkecuali Po yang sangat bersemangat sambil membawa gerobak minyak Gerobaknya ditutup saat Po baru saja tiba Ia pun berusaha untuk masuk dengan segala cara Kelima pendekar sudah sangat yakin Bahwa salah seorang di antara mereka lah yang ditakdirkan menjadi pendekar naga Tapi mereka salah Master Okwe menunjuk kalau Po lah pendekar naga sebenarnya Semua orang tidak percaya apalagi sifu Ia menganggap Po adalah panda gemoy yang seumur hidupnya tidak pernah belajar kungfu Ia menganggap kalau pilihan Master Okwe sudah salah Dan berniat menyinggirkan Po secepatnya Ia tidak ingin menggantungkan harapan pada seekor panda gemoy seperti Po Setelah acara itu Sifu yang sangat tidak menyukai Po menyeruhnya untuk menunjukkan kemampuannya Tapi Po adalah panda yang tekun dan pantang menyerah Bagaimanapun dinginnya perlakuan Sifu dan Tigris kepadanya Ia tetap bertahan Ketika Sifu bersikeras bahwa memilih Po sebagai pendekar naga adalah sebuah kesalahan Master Okwe mengatakan kalau Sifu hanya perlu membantunya saja Dia akan bisa menjadi pendekar naga yang sempurna Kalau Sifu mau dengan tulus mengasihi dan mengajarinya Setelah itu Master Okwe pergi meninggalkan dunia Tinggallah Sifu seorang yang harus memutuskan apakah ia akan tetap menyingkirkan Po Atau akan menuruti nasihat gurunya itu Ketika Sifu sedang budrek karena Tailung sedang otw ke lembah Po malah bermainan ini menirukan Sifu bersama lima pendekar Lalu Sifu memberitahu Po kalau Tailung sedang otw ke lembah Po ketakutan dan langsung kebur dari situ Sifu memutuskan untuk menuruti nasihat Okwe Ia pun menerima keberadaan Po sebagai pendekar naga dan mulai melatihnya Sifu berhasil menemukan cara yang paling ampuh untuk mendapatkan perhatian Po Yaitu dengan makanan Dengan iming-iming makanan Po berhasil berlatih kungfu dengan lebih cepat Mengetahui kalau Sifu sudah memilih Po sebagai pendekar naga Kelima pendekar memutuskan untuk pergi sendiri menghadang Tailung dan memberiskan masalah itu Terima kasih telah menonton! Tapi ternyata mereka berlima sekalipun bukanlah tandingan Tai Lung Ia berhasil menotok mereka semua meskipun tidak sampai tewas Po menjadi sangat ketakutan, bagaimana mungkin ia bisa menang melawan Tai Lung Sedangkan kelima pendekar saja bisa dikalahkannya dengan mudah Sampai akhirnya, Sifu memberikan gulungan kitab sakti naga itu kepada Po Hanya seorang pendekar naga lah yang berhak membukanya Konon katanya, setiap orang yang berhasil membuka dan membaca isi kitab itu Ia akan bisa mendengar suara alam dan memahami banyak hal dalam kehidupan Pokoknya overpower lah cuy Dengan penuh semangat, Po membuka gulungan kitab itu Dan wow Ternyata kitab itu kosong Po menyuruh Sifu untuk melihatnya Awalnya dia bilang tidak boleh ikut melihat Tapi kemudian Sifu tetap melihatnya juga Keadaan itu membuat mereka putus asa dan yakin bahwa tidak ada cara lain lagi Sifu lalu meminta mereka mengungsikan seluruh penduduk lembah ke tempat yang aman Sementara itu, Sifu memutuskan untuk tetap tinggal di perguruan dan menghadapi Tai Lung Ia akan berusaha menahannya sebisa mungkin dan memberikan waktu bagi mereka melarikan diri Dengan sedih mereka meninggalkan lembah itu Termasuk Po yang kembali ke rumah ayahnya Ketika itulah dia mendengarkan perkataan ayahnya yang menurutnya luar biasa Ayahnya adalah seorang pedagang mie yang warungnya selalu ramai Ayahnya juga selalu mengatakan kalau ia memang memiliki sebuah resep rahasia yang diwarisi turun-temurun Saat itulah ayah Po memberitahukan resep rahasianya Sebenarnya tidak ada resep rahasia Alasannya sesuatu yang istimewa tidak membutuhkan resep rahasia apapun Kau hanya perlu percaya Po Kalau kau percaya bahwa kau istimewa Maka kau akan menjadi istimewa Siap Dengan penuh semangat Po memutuskan untuk tidak jadi mengungsi dan kembali ke perguruan Sementara itu Tai Lung sudah berhasil sampai di sana terlebih dahulu dan bertemu dengan Sifu Kemampuan Kung Fu Tai Lung sudah sangat berkembang Dalam waktu singkat saja ia berhasil mengalahkan Sifu Akhirnya Po sampai di kuil Meskipun dengan keadaan lelah, letih, lesu dan kelaparan Po memperkenalkan diri sebagai pendekar naga Lalu si Tai Lung menertawakannya Mana mungkin sekor panda gemoy adalah pendekar naga Ia tidak mungkin bisa mengalahkan macan Tapi Tai Lung salah Akhirnya Tai Lung berhasil merebut gulungan kitab itu Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau kitab naga itu kosong Dia merasa segala usahanya selama ini sia-sia saja Karena marah, Tai Lung berusaha membunuh Po Tapi semua pukulan itu tidak ada rasanya untuk badan Po yang gemoy Tiba-tiba Po mengunci jari Tai Lung dengan jurus jari Wuxi Sebuah jurus yang mematikan tapi cukup sulit Po ternyata menguasai jurus itu sendiri Dan akhirnya Po berhasil mengalahkan Tai Lung Semua penduduk lembah bersorak-sorai karena keberhasilannya Saat itulah ia teringat kepada Master Sifu yang ditinggalkannya di perguruan Ketika Po kembali ke sana Sifu sedang terbaring lemah Sifu sangat senang mengetahui bahwa Po berhasil mengalahkan Tai Lung Kini ia merasa lebih damai I'm not dying you idiot